Persiapan final sebelum bertugas di medan listrik tegangan tinggi. Kedua pria ini akan bekerja di jaringan kabel listrik tegangan tinggi yang dilakukan dari helikopter. Hanya pilot dan montir terbaik bisa melakukan pekerjaan berbahaya ini, karena helikopter harus terbang sangat dekat dengan kabel listrik. Jaringan kabel listrik di Jerman panjangnya lebih dari 1,7 km. Kadang kabel rusak akibat sambaran petir atau pohon tumbang. Perbaikan jaringan harus dilakukan dari udara. Kesulitan utama adalah pengendalian helikopter agar tetap berada di posisi sekitar 20 cm dari kabel listrik, juga ada geris segi ketinggian, sehingga montir bisa bekerja dengan baik. Sekarang mereka bekerja untuk melindungi hewan. Karena kerap, burung pengembara tidak melihat kawat penangkal petir yang dipasang di atas saluran listrik. Alat ini ditempatkan setiap jarak 25 meter pada kabel di posisi tertinggi pada saluran listrik. Lewat efek hitam putih ini dan gerakannya, burung-burung bisa melihatnya dengan baik dan menghindar sebelum terlambat. Sebelum mulai bertugas, montir menginformasikan pusat pengatur aliran listrik tentang langkah kerjanya. Tiap langkah harus direncanakan dengan rinci, yang optimal jika aliran listrik tidak perlu dimatikan sepenuhnya. Di pusat pengaturan, jaringan listrik diawasi selama 24 jam. Jika terjadi gangguan, teknisi harus bereaksi secepat mungkin, dan mematikan aliran listrik yang rusak. Juga mengalihkan aliran listrik agar lokasi yang rusak bisa diperbaiki secepat mungkin. Keuntungan penggunaan helikopter, listrik tidak perlu dimatikan. Walaupun angin kencang, para petugas siap menjalankan tugas. Kerjasama tim adalah yang paling menentukan kesuksesan. 120 rambu harus dipasang. Hanya beberapa meter di bawah helikopter, terdapat saluran listrik berdaya 400 ribu volt. Pilot harus menerbangkan helikopter pada posisi tepat dan tidak boleh bergerak. Ini tugas sulit karena posisinya dekat ke tanah, sehingga angin dari putaran baling-baling memantul dari tanah ke helikopter. Dengan tang listrik, montir menyimbangkan tegangan listrik antara kabel dan helikopter. Dengan cara itu, dicegah terjadinya sengatan listrik. Tapi bahaya sesungguhnya adalah kabel itu sendiri. Jika helikopter terkait, pasti jatuh. Montir bekerja secepat mungkin. Tugas tuntas, alat pelindung satwa sudah dipasang. Saat bekerja, kita tidak boleh panik. Juga dalam situasi saat montir bekerja dan kita harus mengambil tang dari kabel atau jika jarak terlalu dekat dengan tanah dan angin bertiup kencang. Apapun situasinya, orang harus tetap tenang dan menyelesaikan pekerjaan sebaik mungkin. Tantangan berikutnya bagi para ahli ini pasti akan datang. Karena di seluruh Eropa, tidak banyak orang berani melakukan pekerjaan ini.